Hai aduh kekekeke ini siapa ini siapa dia lagi ngeliatin bentuk aslinya perempuan lehernya kayak dijerat jadi agak aduh ya Allah ya kita doain ya Asyaf what do you think ceritain aja kalau disini ini aku lihat bukan gitu sih tapi aku lihatnya di seberang itu tuh oke seberang yang kosong itu nggak tahu itu bentuknya kecil berambut gitu gimbal iya 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 ada yang gimbal apa yang menarik ada anak perempuan yang menggigil kedinginan menggigil kedinginan oke karena dia tenggelam itu tenggelam oke hmm disini banyak cerita-cerita yang sedih kenapa kamu sedih hmm kenapa tempat saya diganggu saya nggak pernah mengganggu mereka kamu sedih karena tempat kamu diganggu kalau kamu dipindahin kamu mau nggak nggak mau semuanya semuanya tidak akan mau kamu mau diem disini ya jadi Mei Chen berpesan itu tadi bangunannya dirubuhkan dan ini jadi kuburan lagi kayak dulu dia nggak mau pindah kuburan saya bagus kuburannya juga bagus kamu pakai pakaian bagus sekali ya pakai pakaian merah terus kamu juga bilang kalau kita nggak boleh pakai baju warna merah kita nggak ada yang pakai baju warna merah hari ini karena kamu nggak suka katanya aduh oke 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 ini siapa? ini siapa? ini siapa ini? maaf ya kita berisik-berisik disini ini siapa? terlalu rame iya iya kita minta maaf iya iya kita minta maaf iya oke kita kita bakalan pergi kita minta maaf ya iya kita bakalan pulang maaf ya kamu bisa keluar dari badan aduh ya ampun badan amak kagak ketahan itu kepalanya aduh gue kagak bisa ngelahan badannya dia tadi aduh mak lu kena batu nggak mak? ayo pulang ya tim dimensi lain pun menyalakan 17 lilin di setiap sudut ruangan untuk masing-masing hantu yang berada di ruangan ini terima kasih 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 kan Tentu itu enggak ada yang berkuasa loh, Devi. Enggak, bukan. Yang berkuasa itu Tuhan. Saya mau tahu apa yang mau kamu sampein di sini. Kamu mau ngegangguin orang-orang yang ada di sini. Tapi kamu enggak bisa ngeganggu kita. Karena kita udah pamit. Kita udah izin. Kenapa kamu kayak begini? Kamu dibunuh? Dendam. Kenapa? Kamu dendam? Karena apa? Siapa yang jahat? Manusia yang jahat. Tidak perlu waktu lama sebelum kami menemukan sosok roh yang luar biasa ini. Wow. Ken. Assalamualaikum. Dia enggak nginjinin kita masuk? Pak. Enggak. Dia kok enggak nginjinin kita masuk? Coba Bapak yang ngobrol. Oh, pengenalan nama Kak Amah, Kak Freddy ya. Mau dimasukin anak kecil lagi enggak? Mau dimasukin anak kecil lagi enggak? Apa kurang menantang gitu? Ada yang mau disampaikan nama kecil enggak? Ada yang mau disampaikan. Dingin banget karena ini dingin gelap. Mau Kak? Mau. Oke. Satu ya. Satu ya, Dek ya. Satu. Satu. Mamangku ngeliat ada berapa orang di sini? Tiga. Tiga ya? Satu aja ya. Oke. Oke. Masuk. Dek. Siapa namanya? Hmm? Ini. Ini yang Pak Aji Mangku tadi bilang bahwa di sini tuh banyak yang rebutan. Yang menganggap ini sebagai teman bermain. Karena ternyata kumantong saya juga suka gitu. Happy dan bahagia di sini gitu. Di ujung sana saya lihat. Mediasi sudah. Mediasi sudah kemasukan. Sudah kemasukan. Ya Allah. Semoga ya Allah. Dia merasa sangat nyaman tinggal di sini gitu. Jadi sebisa mungkin yang punya rumah ini nanti misalnya punya anak atau cucu lukisan Gabby tetap stay di sini. Gitu. Karena sebetulnya dia marah kalau dia mau dipindahin. Kita akan beralih ke hantu Mona. Dan aku mau minta nanti medium kita ama Gerald yang masukin Mona. Oke. Asyaf jangan deh nanti ketularan. Di tadi masukin ya. Gitu. Oke. Dan kita jagain Asyaf. Asyaf silahkan duduk dan nyalakan lagu kalau perlu. Oke. Dan ini kayaknya udah mulai ini ya. Kenapa mas? Ah serius. Setelah dia dibuka mata punya six sense ngobrol sama kamu. Terus kamu harus menyampaikan ke semua orang-orang seperti kita bahwa kamu gak mau ada pasangan yang bahagia kayak gitu. Kita tidak memaksa. Kita cuma bertanya. Ini sudah sekian ratus tahun. Kecuali mungkin kalau jembatannya dihilangkan gitu ya. Mungkin. Jadi aku pernah minta tolong sama temen dari Indigo World untuk minta dimasukin sama Lucy. Dan dia juga tetap ngomongnya kayak begitu gitu. Ya jadi Lucy mau sampai berapa orang ya. Aman? Aman. Oke. Jadi bukan cuman. Jadi benar ya apa yang Asyaf bilang. Bukan cuman manusia aja yang bisa menipu pura-pura baik di depan, di belakang. Ternyata jahat. Itu pun terjadi sama Pak Waldi tadi ya. Arwah yang udah kita doain. Nyuruh kita ke atas. Ditungguin. Ternyata mau nyelakain tim kita Asyaf. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sama manusia, sama hantu juga hati-hati juga. Oke. Ruangannya kecil banget gimana kita mau pasang lili. Uh. Rinding. Ini gak dikunci loh. Ya dikunci loh sebenarnya. Ini gak dikunci. Tapi gak bisa dibuka. Susah dibuka. Iya. Jadi gue nanti itu bakal ngebuka. Terus gak ada slot. Gila gue berlinding. Pintunya. Oh iya tuh. Iya. Padahal itu juga apa. Gagang pintunya juga gak ada. Tiba-tiba gue barusan gak tau imajinasi gak tau apa. Kalau ini dibuka. Kita semua kesurupan masalah. Oh iya. Coba lu pikirin. Gue ngintip. Terus gue liat di dalamnya itu cuman berapa kali berapa. Kayak cuman se... Kuburan tuh tau kan kuburan. Kecil banget ya. Segitu. Seriusan. Ada 17 apa 11 ya. Iya. Lebih kali ya. Jadi tuh. Hantu-hantu disini tuh cuman pengen gitu loh. Eh gue juga pengen curhat nih. Gue juga pengen curhat nih. Disitu tuh. Gue dengerin cerita gue juga dong. Gitu. Jadi makanya mereka narik. Dia jangan lupa pul danya. Terima kasih.